Intro Pegangan apa? Eh? Kan saya bilang pegangan apa, bukan siapa Bang Ojek juga gak bilang apa-apa, cuman kasih tangan doang Hai penonton Youtube RCTI Layar Drama Indonesia Saya Furi Setia, mau ngucapin terima kasih sudah setia menonton T.O.P. Tukang Ojek Pengkolan sampai sekarang Ikuti terus ceritanya di Youtube RCTI Layar Drama Indonesia Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Tukang Ojek Pengkolan setiap hari hanya di RCTI OK Umi ganggu Hah, enggak kok Umi, ini tenggor nafai lagi kering aja Iya tadi lupa minum ya kan Dil ya Iya Umi, fokus belajar Alah alesan aja kamu Is, bantuin Umi dong bikin sebuah pesenannya Bu Nurul Is Kak Padahal apaan sih kamu? Itu Umi Eh, Umi Kenapa, Mi? Tolong bantuin Umi bikin pesenan sobuahnya Bu Nurul kayak kemarin Nggak bisa, Mi Faiz masih kuliah Kuliah apaan orang kamu tidur gitu? Nggak, nggak tidur Faiz cuma meremin mata doang Iya sama aja Beda Mi, Faiz meremin mata Karena mata Faiz sakit Lihat monitor laptop mulu Aslinya masih kuliah kok Nih Umi, lihat Tuh Loh, Bi Kok belum berangkat? Sakit pinggang, Mi Kenapa ya? Paling-paling juga salah tidur Tolong pijetin, Umi Aduh, Bi Umi mau bikin pesenan buat ntar siang Itu buahnya yang belum dikupas banyak banget Ini nggak bisa narik kalau kayak gini, Mi Tolong pijetin dong Yaudah Sini Aduh Aduh Kenapa, apa sih? Jangan dikelitikin Siapa yang kelitikin orang cuma dipegang doang Yaudah, yang bener pijetnya dong Aduh Aduh, Abi Jadi mau dipegang doang nggak sih? Geli, Mi, geli Ya tapi susah kalau abinya gerak-gerak terus kayak gitu Udah, mendingan Abi jalan aja deh Hei, Mas Ojak, Mas Ojak Mau kemana, Toh? Mau kemana? Nggak kemana-mana Lah kok ngeliat muka saya Terus mau puter balik? Saya salah jalan Jangan boong Bukannya puter balik itu Biar nggak ketemu saya Iya, Toh? Mbak Yoni nggak boleh begitu Itu namanya susun aja mau orang Nggak boleh Yaudah, Yaudah, Yaudah Mas Ojak Iki lo mau dibeli petai saya Ayo Eh, kagak-kagak Weladalah, piuh-piuh-piuh Mas Ojak Iki Emak kan udah bilang Harus saling bantu-membantu Sesama tetangga Kok yang nggak ngerti-ngerti juga Orang kagak mau Kenapa jadi dipaksa sih? Tawarin Uyu ini Dia lebih butuh Semoh Orasuti Apaan lagi itu artinya? Mau nggak mau Assalamualaikum Waalaikumsalam Loh, Mbak Amira Kok sepi? Anak-anak pada kemana tuh? Ada, lagi belajar di dalam, Mbak Mbak Yoni mau kemana? Lah, ya ketemu Mbak Amira toh Ada apa? Mau nawarin petai lagi Loh, lah ya-iya toh Mbak Amira Mbak Amira mau berapa? Iki, lima, sepuluh? Aduh maaf Mbak Kayaknya nggak dulu deh Beneran Iki Nggak sayang nggak beli Anak-anak pasti suka loh Mbak Justru anak-anak yang nggak mau Mbak Bau katanya Weladalah Mbak Amira Lawang dari tadi saya nawarin loh Kok yang nggak jadi beli terus? Coba Mbak Yoni tawarin ke Mbak Surti Atau Pau Yui aja Kan mereka jualan tuh Siapa tau butuh petai Weladalah Mbak Amira Iki Kok ya sama aja Atau sama Mas Ojak Mas Ojak tadi juga nyuruh saya Nawarin ke Pau Yui Nah kan bener itu Udah Mbak Tawarin ke Pau Yui aja Risma udah pergi kok Ih siapa yang nyariin Risma Ih udah deh Kalian tuh kenapa sih Berantem gitu Ih orang Risma kok Yang mulai duluan Muka naku Iya tapi dia kayak gitu kan Karena tersinggung sama kamu Ih orang Rismanya aja Yang mbak peran Aku cuma ngomong gitu doang Ya kamu juga jangan baperan dong Risma mungkin kemarin lagi capek Makanya dia marah-marah Kakak Kenapa sih jadi belain Risma Bukan belain aku Terus langsung Assalamualaikum Mbak Serena Assalamualaikum Mbak Serena Assalamualaikum Pergi dulu ya Udah deh hati-hati Assalamualaikum Kok mukanya gitu mbak Emang muka saya kenapa Letih Lesu Kayak lagi ada masalah Lagi berantem Hah Mbak Serena berantemnya siapa Anak kosan Yang mana mbak Bukan saya Tapi anak kosan yang lain Berantem kenapa Masalahnya sepele Tapi bikin saya pusing Kalau pusing Pegangan mbak Pegangan apa Nih Kan saya bilang pegangan apa Bukan siapa Bang Ojak juga gak bilang apa-apa Cuman kasih tangan doang Jadi saya salah Enggak Cewe emang gak pernah salah mbak Yang ngapain loh Eh Pak Kaji Dari mana tuh Main sampai tetangga Lo mau ketemu Uyuy Enggak Pak Kaji Saya mau ketemu Pak Kaji kok Ada apaan Iki loh Pak Kaji Saya mau nawarin petai Pak Kaji mau Kakak tau dah Gue terserasi Uyuy Kira-kira Pak Uyuy mau gak Boleh mbak Emangnya buat kapan Oh bisa 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 Mau yang pedas banget Pedas sedeng Ape pedas biasa Uyuy mau petai kagak Iyi mbak Emangnya mau yang kayak gimana sih Uyuy Uyuy mau Alhamdulillah Alhamdulillah Mau berapa to Pak Kaji Kakak bilang Oh yowes Pak Kaji aja maunya berapa Kakak banyak-banyak Yowes kalau gitu Niki loh Pak Kaji Satu renteng aja ya Be tadi ngomong Nih ngapain mah Yoni Nih Nih ngapain mah Yoni nih mari Niki loh saya Dagang petai Yang jual petai mah Yoni Be Iya Yaudah kalau gitu gak usah aja Loh piye to Pak Uyuy Lawang udah dibeli loh Kok yang gak jadi Ya gak apa-apa lah Orang belum bayar ini Bagi dua amat Yoi Ini legian Be Di rumah tuh gak doyen-doyen banget Tama petai Eh Pak Kalau emang gak mau beli Gak usah alesan Gak suka petai Pembeli saya buahnya Situ gak beli Saya juga gak rugi Sini Pak Kaji Yaudah kalau gitu Epeh besok Angkat telepon dulu ya Mbak Angkat telepon dulu ya Mbak Gak diangkat maunya Males Mbak ngangkatnya Jawab aja dulu Gak usah alesan Pengintong ke rumahnya Eh saya malah diusir Pakai sok-sokan bilang Kalau Pak Uyuy itu Nggak suka petai Eh saya mana tau Nah yaitu Nah yaitu loh Mas Ojang Kalau gak tau Yau jangan asal sebut Si Uyuy Kenapa Mbak Ojang Biasa Mbak Tetangga Dibantu salah Gak dibantu Makin salah Ribet Berantem mulu Kenapa ya Jadi banyak orang yang Suka berantem Wajar Mbak Namanya juga manusia Pasti ada berantemnya Kalau yang gak berantem Itu malaikat Iya juga sih Kalau Mbak Serena Suka berantem gak Enggak lah Jangan-jangan Mbak Serena Malaikat Enggak lah Masa malaikat naik ojek Maksud Bang Ojang Hatinya malaikat Mbak Amin Ini apa? Apple Yes This is apple Gitu Apple Apple Ya ada lagi yang lain This is Orange Orange Good job Bapak mana Bapak Di depan kok Bapak udah mau ngejek Ya Bapak mau ngejek dulu Eh Bilang sama Anto Pamitnya pake bahasa Inggris Biar dia terbiasa Eh Ayy Bibo gimana Bibo Bapak itu kan orang Indonesia Lahirnya di Sukabumi Jadi kalo ngomong sama Anto Mendingan pake bahasa Indonesia Atau gak bahasa Sunda Lagian kan Kemarin Bibo sendiri Yang bilang sama Bapak Kalo bule itu Gak ada yang tukang ojek Eh Bap Bukan masalah Bapak Orang Indonesia Lahir di Sukabumi Tapi Kalo mau Anaknya pintar Bahasa Inggris Dia harus dibiasakan Ngomong bahasa Inggris Gimana sih Bukan bilang Bapak mau ngejek Gitu Pake bahasa Inggris Ayo Iya iya Tof Bye Bapak go brum brum Ya sih Bapak Bahasa Inggris itu yang bener gitu loh Kalo kayak gitu kan Bahasa Inggrisnya ngawur Nanti anaknya ngomongnya ngawur Ya maaf Soalnya Bapak gak kepikiran Bapak gak bisa bahasa Inggris Yang bilang Bapak mau kerja Tof Bapak mau pergi kerja Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Tuh berangkat Tis Iya Pak Tapi Entis bingung Pak Walaikumsalam Bingung Buat ninggalin Anto Kan ada yang nungguin Atau Duli Ya justru itu Bapak Kalo Entis Ninggalin Anto Berduaan sama Yuli Nanti setakutnya Anto stress Gara-gara diajarin terus Bahasa Inggris sama Yuli Sama Bapak juga Capek Ngedengernya Tis Yuli terus Ajarin si Anto Kasian Ya udah Lupa kasih tau Yulinya Tuh Ya sama kamu Kamu kan suaminya Tuh Lagi 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 Iya ditutup Nah And this is This is Anto Liat Bibu This is Bibu Udah belajarnya Istirahat dulu Ini juga baru sebentar kok Masa udah istirahat aja Ya Hai Bibu gimana Bibu gak ngeliat Anto itu masih kecil Bibu Usianya juga baru mau tiga tahun Bukan anak gede Lagian nih Bibu dengerin Kata Ojak Yang namanya anak-anak itu Bagusnya bermain Bukan belajar Udah Jangan kata si A, si B, si C Yang belum tentu bener juga itu Udah deh Bap Bibu gak tau yang terbaik Buat anak Bibu sendiri Udah Sana Bapak ngocek Toh Bapak angkat damar helanya Bapak go to work Ya Bapak go to work Oke Oke Good Nah sekarang Iya tutup lagi Liat Bibu What is this? What is this? Oh yang Kunchuuu